Pemirsa dengan usianya yang tidak lagi muda, seorang nenek tetap semangat bekerja sebagai buruh gendong di pasar sayur Cegopo di Boyolali, Jawa Tengah. Dan hebatnya sang nenek tidak sekalipun meninggalkan kewajibannya untuk berpuasa. Inilah nenek Esuni, warga Cegopo Boyolali, Jawa Tengah yang merupakan salah satu dari belasan buruh gendong lain yang setiap hari menjadi buruh panggul di pasar sayur Cegopo. Pekerjaan berat tersebut terpaksa Esuni lakukan hanya untuk mencari uang dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan di bulan puasa ini, nenek Esuni tetap melaksanakan kewajibannya untuk berpuasa. Menurut Esuni, puasa adalah ibadah dan bekerja juga ibadah, maka tidak ada alasan dirinya untuk tidak berpuasa. Nenek Esuni sudah 25 tahun bekerja sebagai buruh gendong setiap harinya, ia bekerja dari pagi hingga pukul 5 sore. Namun selama bulan suci Ramadhan, nenek empat cucu ini pulang lebih awal agar bisa berbuka puasa bersama keluarga. Meski pekerjaan ini berat dan biasa dikerjakan oleh kaum Adam, namun nenek Esuni mampu menggendong beban seberat lebih dari satu kuintal dan hasilnya bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama keluarganya. Tetap puasa. Hmm gitu, enggak perasa berat gitu enggak? Beratnya cari nafkah. Oh gitu, puasa tetap ya mbak ya? Tetap puasa. Sebagai buruh gendong, nenek Esuni bersama teman-temannya selalu gembira dalam menjalani pekerjaan berat ini. Ia mengingatkan seorang wanita tidak boleh mudah menjerah. Meskipun harus bekerja keras, kewajiban berpuasa harus tetap dilakukan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Abtono, TV One mengabarkan.